BALIHO SOSOK PUAN MAHARANI Baliho sosok Puan Maharani yang bertebaran di lokasi pengungsian bencana erupsi Gunung Semeru kini dicopot pada Kamis 23 Desember 2021. Pencopotan tersebut dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pameng Praja atau Satpo PP Lumajang. Pencopotan Baliho tersebut lantaran tak memiliki izin. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Satpo PP Lumajang yakni Matali Biligo pada Kamis 23 Desember 2021. Pihaknya memang sudah mencopot Baliho yang menampilkan sosok Ketua DPR RI yakni Puan Maharani. Namun, ia tak ingat berapa jumlah keseluruhan Baliho yang dicopot. Pencopotan Baliho tersebut berdasarkan alasan karena tak adanya izin pemasangan. Sehingga secara otomatis pihak Satpo PP mencopot Baliho tak berizin itu. Matali membantah pencopotan Baliho Puan karena mendapat sorotan dari masyarakat. Matali menjelaskan sesuai aturan pemerintah daerah, pemasangan Baliho, banner, reclaim, atau apapun harus memiliki izin. Apabila tak ada izin, maka pihak Satpo PP akan tegas menertibkannya. Sebelumnya, viral di media sosial, video yang menampilkan Baliho Puan Maharani bertebaran di lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Semeru pada Senin 20 Desember 2021. Dalam Baliho tersebut tertulis, Tangismu tangisku, ceriamu ceriaku, saatnya bangkit menatap masa depan. Tampak pula potong Puan Maharani berlatar belakang para pengungsi erupsi Gunung Semeru. Pemasangan Baliho tersebut dikritik oleh para relawan hingga warga karena dinilai tak etis.